Ada bagian atas ini adalah dipstick untuk oli engine, disini olinya masih aman atau masih level. Pastikan level dari air pendingin ada di antara batas minimal dan maksimal. Kemudian periksa level dari oli transmisi, jika kondisinya seperti ini, segera lakukan penambahan pada oli transmisi. Disini ada indikasi rembesan oli pada PTO, disini kondisi dari lidik brake masih tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Youtube Bigi Ferry. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara melakukan P2H pada Volvo Track FMX 400. Simak terus videonya. Pertama kita buka dulu grill bagian depan untuk memeriksa level dari oli engine. Ada bagian atas ini adalah dipstick untuk oli engine. Pertama kita periksa. Nah untuk dipstick ini, untuk pemeriksaan kita bersihkan dulu dipsticknya. Kemudian kita masukkan lagi pada lubangnya untuk memeriksa level dari oli engine. Nah disini untuk oli engine pada batas level, disini ada level minimal dan level maksimal. Disini oli nya masih aman atau masih level. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada level dari air pendingin atau coolant. Nah disini ada batas minimal dan maksimal. Pastikan level dari air pendingin ada di antara batas minimal dan maksimal. Jika level dari air pendingin kurang, segera ditambahkan. Untuk menambahkan melalui lubang pengisian yang ini. Selanjutnya kita periksa level dari minyak klat. Nah di reservoir tanknya ini terdapat batas minimal dan maksimal. Pastikan level oli minyak klat atau oli kopling ada di antara batas minimal dan maksimal. Kemudian periksa bagian suspensi atau sok depan dari kabin yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian periksa bagian atau komponen pada steering shaft. Apakah masih bagus atau ada oblak atau keausan. Kemudian periksa air pada reservoir tank, weeper. Nah jika airnya kosong, segera ditambahkan. Kemudian periksa bagian bawah dari full food truck ini. Mulai dari drag link. Kemudian stay arm dan stabilizer. Periksa juga pada bagian spring apakah ada yang patah atau tidak. Kemudian periksa shock arsober. Apakah ada kebocoran atau keausan pada bagian rubber yang ada di bawah atau yang di atas. Periksa juga bagian dari u-ball pengikat antara spring dengan axle. Selanjutnya periksa area engine di bagian bawah. Apakah ada kebocoran oli atau coolant. Nah disini terjadi kebocoran oli pada lubang pengisian. Jika seperti ini maka kita segera melapor kepada pengawas untuk dilakukan perbaikan di bengkel atau workshop. Kemudian periksa baut dari roda. Apakah ada baut dari roda yang kendor atau tidak. Periksa baut dari roda ini dari yang depan sampai yang ke belakang. Kemudian periksa bagian dari rim atau peleknya ini. Jika ada yang retak atau krek. Segera melapor ke atasan untuk dilakukan perbaikan. Kemudian periksa tire atau ban. Apakah ada yang bocor atau ada yang rusak. Selanjutnya periksa shock absorber yang di bagian belakang ini. Apakah ada kebocoran atau tidak. Kemudian periksa bautnya ini. Apakah ada yang longgar atau tidak. Di awal shift atau sebelum kita menyalakan enjin. Buang sebagian angin yang ada pada tanki angin. Karena pada tanki angin ini biasanya terjadi kondensasi. Untuk memastikan bahwa pada tanki angin ini tidak terdapat air. Tujuannya untuk mencegah kerusakan pada komponen-komponen yang ada di air brake system. Selanjutnya periksa bagian dari cycle spring. Pastikan disini bautnya tidak kendor. Kemudian periksa level dari oli transmisi. Sini ada batas minimal dan maksimal. Nah ini ada di batas minimal. Jika kondisinya seperti ini segera lakukan penambahan pada oli transmisi. Untuk kapasitas oli transmisi adalah sebanyak 13,5 liter. Kemudian periksa bagian dari tirut. Apakah ada kerusakan atau tidak. Kemudian periksa bagian dari enjin. Apakah ada kebocoran oli atau tidak. Selanjutnya periksa bagian belakang dari transmisi. Nah disini ada indikasi rembesan oli pada PTO. Dan pada hosing dari filter transmisi. Jika kondisinya seperti ini. Segera laporkan pada pengawas. Kemudian periksa bagian dari propeller shaft ini. Apakah join-joinnya masih bagus. Kemudian boltnya ini masih kencang atau tidak. Kemudian periksa bagian belakang dari enjin. Apakah ada kebocoran oli atau tidak. Periksa juga bagian atas dari transmisi. Kemudian periksa siling sermafler ini. Selanjutnya lakukan pemeriksaan pada tanki fuel. Apakah ada kebocoran atau tidak. Periksa pada bagian final drift. Dan lakukan pemeriksaan pada spring bagian belakang. Selanjutnya periksa bagian dari axle belakang. Atau diferensial. Apakah ada kebocoran atau tidak. Periksa juga ketebalan dari leaning brake. Ini bagian tutupnya kita buka dulu. Nah disini kondisi dari leaning brake masih tebal. Kemudian periksa bagian dari emergency stop dan klip sal. Apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan di area kabin. Pertama on kan kunci kontak. Apakah ada kode kesalahan atau error yang muncul pada instrumen panel. Selanjutnya periksa bagian dari kelakson. Ini kelakson elektrik. Kemudian ini adalah kelakson angin. Pastikan radio komunikasi bisa berfungsi dengan baik. Kemudian periksa bagian dari handle speed. Apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya periksa lampu-lampu bagian depan dan lampu bagian belakang. Nah disini lampu-lampu bisa menyala semua. Ada lampu sain. Lampu kerja dan lampu jauh. Kemudian di bagian samping sini ada lampu sain juga. Pastikan sebelum mengendarai kendaraan full food truck ini. Lampu-lampu bisa berfungsi dengan baik. Kemudian periksa juga lampu-lampu yang ada di bagian belakang. Mulai dari lampu wazad, lampu parkir, lampu mundur, dan alarmnya, dan lampu brake. Kita pastikan berfungsi dengan normal. Selanjutnya, running atau nyalakan engine tersebut. Kemudian periksa lagi di bagian bawah. Periksa di bagian bawah apakah ada kebocoran oli atau tidak. Periksa juga di bagian belakang dari engine saat kondisi engine-nya menyala atau running. Apakah ada kebocoran atau tidak. Oke teman-teman, sekian video yang bisa saya berikan. Cara melakukan P2H pada Volvo FME 400. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.